Baik, jadi kami masih memantau terus, jadi tambah 2 jam, jadi sekitar pukul 21 lebih 35 menit, jadi harus kami tunggu sampai waktu itu. Semoga tidak terjadi apa-apa, jadi kalau memang tidak ada indikasi hal yang mengkhawatiran, pukul 21 lebih 35 menit akan kami akhiri. Mungkin ada daerah-daerah seperti Banten dan sekitarnya yang perlu diwaspadai dibanding lain-lain? Iya, tadi kami sampaikan yang perlu diwaspadai adalah Pandeglang bagian selatan, itu ancamannya siaga, artinya ketinggian bisa mencapai maksimal 3 meter, lalu Pandeglang Pulau Panah Itang, jadi di Pulau Panah Itang, itu pasti di Pandeglang, seterusnya juga siaga. Kemudian di Lampung, yaitu pesisir selatan, di Lampung Barak, pesisir selatan, statusnya juga siaga. Dan kemudian Pandeglang bagian utara, status ancamannya waspada, dan lebak dengan status ancaman waspada. Itu tidak ada daerah yang perlu diwaspadai.